Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, bagi Anda yang saat ini memiliki putra yang baru saja dikitan, kemudian muncul masalah yaitu adanya pembengkaan pada penis putra Anda yang baru saja dikitan, dan kemudian juga disertai keluar cairan bening, merembes ya, dari salah-salah bekas lukanya itu tadi, Anda tidak perlu khawatir, karena hal ini adalah sesuatu yang wajar selama yang keluar itu bukan cairan warnanya kekuningan seperti nanah, nah jadi apabila yang keluar ini adalah cairan bening, ini adalah hal yang wajar biasanya penis bengkak disertai dengan merembes cairan, ini muncul di hari ketiga pada metode kitan biasa, kitan konvensional yang dipotong dengan menggunakan pisau atau menggunakan gunting atau kitan yang menggunakan metode dipotongnya menggunakan flash cutter atau biasa dikenal dengan kitan laser nah ini biasanya muncul di hari ketiga dan biasanya berakhir di sekitar hari ketujuh sampai dengan hari kesepuluh dan diikuti dengan penis yang mulai kempes atau bentuknya kembali normal nah sedangkan pada hitan yang metode klem ya metode klem ini biasanya keluhan muncul apa keluhan bengkak disertai dengan keluarnya cairan bening ini muncul sekitar hari ketujuh atau kedelapan dimana biasanya pada hari kelima ini klem dilepas nah jadi setelah hari ke kedelapan ini biasanya muncul pembengkakan kemudian keluar cairan bening ini anda tidak perlu khawatir karena ini adalah suatu proses yang normal jadi hal yang perlu dilakukan yaitu cukup jaga kebersihan tubuh konsumsi obat yang diberikan oleh dokter makan makanan yang bergisi insyaallah nanti setelah cairan yang bening ini sudah habis sudah mulai mengering biasanya penis akan kembali ke bentuk normal dan dalam beberapa hari akan sembuh semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anda salam edukasi kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh